Seperti no baralas nonton bareng film porno yang dimix dengan film horor Tapi horornya ini udah kelewat batas sehingga orang yang nonton pun jadi ngeri Sedemikian sadis dan horornya Ruri Cuti menyisani ingsi sampai hakim Dan para wartawan tidak berani melihat atau memalingkan muka Saking enggak tego, saking enggak mentolo, saking sadisnya Melihat Ruri Cuti menyisani ingsi, kasian sekali Halo teman-teman youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa selalu pakai masker dan patuhi prokes Supaya kita selalu sehat dan terhindari covid Teman-teman, sudah bukan terakhir lagi ya Kita semua tahu bahwa banyak sekali cewek Indonesia yang sangat memimpikan Punya suami orang bule, motifnya macam-macam Bisa saja mungkin tertarik dengan uangnya Atau kepincu dengan tamannya Atau kepincu dengan tinggal di luar negerinya Atau untuk bangga-bangga di kampung Atau mungkin kepincu juga dengan ukuran sosis yang terkenal besar Maksud saya mungkin dia punya perusahaan sosis yang sangat besar gitu Tapi untuk sahabat cewek, khususnya pemburu bule atau bule hunter Hati-hati saja Karena banyak sekali kau bule yang miskin dan berpura-pura kaya Intinya jangan sampai ketemu dengan bule yang salah Inginnya bagian meladapnya sengsara dan selaka Sampai seperti yang terjadi pada dua TKW asal Indonesia yang berkajar di Hongkong Yang ditemukan adalah seorang bule yang psikopat Bukannya bagian malah dia dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam komar Tapi sebelum itu dia dipotong sahabat-sahabatan dan disiksa Bukannya itu adalah Rory Juting Rory Juting, anak orang kaya raya asal Inggris Dia adalah lulusan Cambridge University Cambridge University adalah satu dari sepuluh universitas terbaik di dunia Sudah pasti Rory Juting adalah orang yang sangat pintar dan cerdas Rory Juting juga bengkir muda yang sangat mapan Dengan gaji miliaran tentu saja Dia bekerja di Bank of America, Maryland Tapi pada tahun 2013, Rory Juting ditransfer ke cabang Hongkong Dan sejak tahun itu dia tinggal di Hongkong Yang muda tampan kaya, gagah, dan sukses itu adalah impian para ribuan bule hunter di seampera dunia Tapi namanya manusia, sekaya apapun, setaman apapun, sukses apapun Dia pasti punya sisi gelap dan sisi terang Dia punya rasa yang disembunyikan Jadi seperti saya juga punya rasa yang disembunyikan saya yang saya akan buka pelaku-pelaku di sini Bahwa sebenarnya saya itu adalah dari kompuser yang menyamar Rory Juting yang wow di mata para bule hunter atau pemburu bule ternyata punya masalah dalam kehidupannya Sepertinya Rory Juting ini stres walaupun digaji miliar-miliaran Tapi pekerjaannya sangat berat dan menuntut tanggung jawab yang sangat besar Dan untuk melampihaskan kesetresannya yang tingkat dewa ini Rory Juting ini temen banget sampai kecanduan, mabuk, miras, dan ngobat Tapi tunggu dulu hati-hati loh, jangan ngebayangin Rory Juting ini mabuk, miras, oplosan Apalagi membayangkan Rory Juting ini mabuk lem Aibon dan pil koplo ala preman bingkir jalan Alay-alay itu disemak-semak mabuknya sama sekali enggak benar Rory Juting ini mabuk-mabukannya enggak seperti preman yang disemak-semak Terus malak sopir angkot yang lewat enggak Rory Juting mabuk-mabukannya itu dikelap-kelap kelas atas di Hongkong Selain mabuk alkohol dan ngobat, Rory Juting ternyata juga kecanduan PSK alias capi-capaian versi Hongkong Jadi dia itu pemakai aktif capi-capaian disana Bahkan dia punya kartu member eksklusif di lokalisasi high class disana Pastinya banyak yang bertanya dong, secara dia ganteng, dia mapan, dia kayak udah beruang Kenapa enggak rumah tangga? Kenapa enggak menikah dengan perempuan baik-baik? Ternyata-ternyata Rory Juting ini memandangkan kekecewaan darah sesakit hati yang sangat dalam keperluannya Minta, mantan kekasihnya yang bernama Saraban, dia ketahuan berselingkuh Setelah bertunangan bahkan sudah merencanakan hari pernikahan Bahkan Rory Juting sangat depresi dan pernah berniat penuh diri saat itu Jadi dia sangat trauma untuk menjadikan hubungan serius Dan melampiaskan kenormalannya sebagai laki-laki kepada para PSK dan para capi-capian di Hongkong Dua TKW apasasal Indonesia bernama Mbak Sumi Artiningsih dan Mbak Seneng Mujiasih mengadu nasib di negara Hongkong Tapi dia bukan bekerja sebagai artis seperti mbak-mbak yang lain Mungkin karena faktor ekonomi yang membuat mereka berdua memilih untuk menjadi klub tempat tiburan dan menjadi seorang wanita penghibur Yang memungkinkan mereka mendapat penghasilan yang lebih besar daripada pekerjaan yang lain Kedua wanita ini adalah tulang punggung keluarga di rumah Rory Juting sering membuking para cewek-cewek yang berkulit coklat Seneng Mujiasih Mbak Ningsih adalah dua perempuan yang sangat disukainya Jadi mereka ini sudah sering bertransaksi seks sebelumnya Mbak Mbak Seneng maupun Mbak Ningsih sudah tahu betul Seperti apa kelakuan Rory Juting saat mereka sedang berpunsek Rory Juting yang beruang banyak membayar mereka 20 juta rupiah per malam Jadi kira-kira lagi butuh duit terus setan jurik membisiki Terus Rory Juting menawari uang ya langsung anjarlah iman mereka Tapi sebagai pelanggan ternyata Rory Juting ini sering memperlakukan perempuan-perempuan yang dibukingnya ini dengan sangat tidak manusiawi Dia juga sering melakukan seks bertiga atau berempat Selama mereka berhubungan badan dia akan selalu menyiksa pasangan wanitanya Baik itu dipukul, diikat maupun dicambuk dengan sabuk Tentu saja ini adalah penyiksaan yang sangat brutal Rory Juting hanya bisa bernafsu dan bisa menikmati seks Dan bisa puas hanya kalau dengan menyiksa sambil main Mungkin secara Rory Juting ini berpikir pembeli adalah raja dan dia adalah pelanggan eksklusif disana Pada tanggal 25 Oktober 2014 Rory Juting terlihat membawa Ning Si pulang ke apartemennya di Wancai Hongkong Di unit kamar 3109 dan itu terlekan jelas di CCTV Di dalam kamar tersebut Rory Juting mengaku memakai kokain sebelum melakukan hubungan badan dengan Ning Si Tapi seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Rory Juting di hari-hari sebelumnya Setiap kali membuking perempuan, dia akan selalu menyiksa perempuan tersebut Dia pun menyiksa ningsi seperti itu Diikat, dipukul, dikepuk, dicambuk dan ditampar tentu saja, dicekik juga Malam itu seperti yang terekam di dalam video Yang di video konsider oleh Rory Juting Rory Juting bertanya pada Jumatis seperti ini Apakah kamu mencintai saya? Kalau kamu jawabnya, saya akan memukulmu satu kali Kalau kamu menjawab tidak, saya akan memukulmu dua kali Kalau kamu tidak menjawab atau apapun jawabannya, saya tetap akan memukul kamu Tapi apapun jawaban yang keluar dari mulut ningsi Balasan dari Rory Juting adalah campukan pukulan Aksi sadis Rory Juting terekam silah dalam video yang berdurasi 4 jam Dan itu direkam sendiri oleh Rory Juting dalam berbagai posisi Selain video, aksi sadisnya itu juga diabadikan dalam bentuk foto Ada 74 lembar foto yang memperlihatkan Aksi sadis yang dilakukan oleh Rory Juting saat menyiksa Sumiati Ningsi Puncak horor dan kesadisan Rory Juting Yaitu saat dia menyeret tubuh Sumiati Ningsi Dibawa ke kamar mandi dan lehernya digorok di sana Teman-teman bisa bayangkan kengeriannya saat video tersebut dibuka di pengadilan Disaksikan oleh hakim dan para wartawan yang meliput berita itu Kasus itu viral dan itu adalah kasus besar di Hongkong Kasus ini sangat menggegerkan dunia pertekawean saat itu Ada beberapa adegan setelah Rory Juting menggorok Sumiati Ningsi di kamar mandi Dia merekam dirinya sendiri sambil berkata Lalu kamera menghadap ke bawah ke arah jasa Sumiati Ningsi Terus dia berkata lagi seperti ini Di dalam video tersebut kemudian Rory Juting pun bercerita soal curhat lah tepatnya ya Soal kebiasaannya mabuk-mabukan, kebiasaannya mengusumsi kokain dan kebiasaannya mungkin capi-capian versi Hongkong Rory Juting juga curhat soal kehaluannya ya Dia bercita-cita, dia berhayal ingin pulang ke negaranya Inggris Kemudian dia akan menculik dan menyandra gadis umur 15 tahun mungkin 2 atau 3 orang Untuk dijadikan budak seksnya Dan mereka akan menyiksanya dan menikmati penyiksaan itu Lalu 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2014 Rory Juting kembali membawa pulang seorang perempuan ke apartemennya Dia adalah TKW kedua yang bernama Seneng Mujiasih Tapi Rory Juting kali ini tidak membedakan aktif sadisnya kepada Seneng Mujiasih Tapi terekam jelas dalam CCTV bahwa tanggal 27 Oktober Rory Juting membawa Seneng Mujiasih ke apartemennya Dan tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa sisaan yang dialami oleh Seneng Mujiasih Sebab Rory Juting kali ini tidak membedakan apalagi memfoto Lalu tiba-tiba tanggal 1 November 2014 Rory Juting menelpon ke polisian Hongkong Dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh 2 orang perempuan di apartemennya Padahal tidak ada seorang pun yang menculik Rory Juting sebagai pembunuh Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam apartemen Rory Juting Ada 2 mayat perempuan yang dibunuhnya Mungkin akibat dari pemakaian kokan Jadi dia itu halu Akhirnya menelpon polisi dan ingin pengakuan seperti itu Lalu saat polisi Hongkong tiba di apartemen Rory Juting ternyata betul Di sana ditemukan mayat Seneng Mujiasih dalam keadaan yang sudah kaku Terbungkus kan celimut Setelah dibuka ternyata penuh dengan sayatan Dan penuh dengan luka Ada sayatan di leher dan sayatan dibokong Juga sayatan di pagina Sedangkan jasad sumia tiningsih ditemukan di dalam koper Dalam keadaan terpenggal Separuhnya lagi di dalam karpet Ditaruh di depan balkon Karena sudah meninggal selama 1 mingguan Jadi jenazah sudah rusak parah Dan sudah dibunuh dengan telatung Saat di pengadilan Dia mengaku saat membunuh Dia dalam keadaan tidak waras alas error Karena pemakaian kokain yang sangat barbar saat itu Intinya Rory Juting mengaku dia tidak merasa bersalah Karena sudah membunuh Yang salah itu kokain pokoknya Tapi ternyata ada bukti yang menunjukkan bahwa Rory Juting sudah menjelangkan pembunuhan itu dengan matang Salah satunya adalah dia memvideokan aktivitas Saat membeli alat-alat yang dipakai untuk membunuh Memvideokannya itu seperti happy-happy begitu Saat dia beli tang, beli palu, beli openg, beli peso Itu dia videokan Dan seperti ngevlog itu semua tersimpan Tapi dan seperti dia lagi selfie Dia mengatakan saya beli ini Saya beli ini, saya beli ini Tapi jangan sih tidak ngomong kalau itu untuk membunuh Tapi pada faktanya alat-alat tersebut dipakai untuk membunuh Jadi dia itu mirip-mirip bikin video tutorial Cara membunuh yang baik dan benar Dari nol sampai selesai saat dia masuk sel Lalu di pengadilan Hongkong Ruti Juting difonis seumur hidup Karena ini termasuk pelanggarannya sabrat Jadi Ruti Juting menyiksa ningsi dengan tang, dengan obeng, dengan palu, dengan sabuk, dengan tali Dan itu terkam jelas di dalam video Saking sadisnya, saking horornya Hakim bahkan sampai tidak berani menonton video tersebut Diputar hanya suaranya saja Apalagi wartawan Karena saking tidak manusiawinya Banyak yang tidak berani lihat saat video itu diputar Walaupun Ruti Juting mati-matian Mengatakan bahwa itu dilakukan karena dia itu gilas error Akibat kokain Tapi Pecikian teriang memeriksa Ruti Juting Mengatakan dia tidak error dan tetap bisa dipidana Salah seorang teman kerja Senang Mujiasi Mengatakan sebelum pergi dengan Ruti Juting Mujiasi sempat pamit dengan dia Dan mengatakan Senang Mujiasi keberatan sebenarnya malam itu untuk pergi dengan Ruti Juting Secara Senang Mujiasi sudah hafal Kelakuan Ruti Juting setiap kali berbuang seks selalu menyiksa Dan itu membuat Senang Mujiasi keberatan Tapi karena eming-eming 20 juta rupiah per malam Akhirnya Senang Mujiasi pun mau Lebih-lebih Senang Mujiasi malam itu akan diajak pesta Halloween Dan mengatakan bahwa saya akan bersenang-senang malam ini Dan saya akan mengatakan pesta Halloween Ternyata Dialah yang menanggung sendiri horornya di akhir kehidupan Itulah tadi kejadian di Hongkong Yang sangat viral di tahun 2014 Kasus besar yang dilemput oleh media berbagai negara Semoga amal ibadah kedua mbak ini Diterima oleh subhanahu wa ta'ala Dan semoga diampuni disa-disa Dan semoga keluarga yang ditinggal selalu dalam kesempatan Pelajaran dari video ini Jangan melihat orang Jangan lihat orang dari casingnya Itu biskuit memang betul sih Casingnya bungkusnya biskuit monde Isinya monde Tapi udah kadang luar cepat bertahun-tahun sehingga saat dimakan itu keracunan Jangan lupa bila suka like dan subscribe video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya